Ini gua dingin pokoknya. Kenapa? Kalo lu disuruh dihitungku, aku gak setiap. Hai Karamel! Selamat datang lagi bersama Amerikano dan Adeline. Kita hari ini berdua lagi nih, setelah melanjutkan Mingi kemarin ya. Hari ini kita bakalan... Lambat! Makan! Kayak terakhir kali kita makan berdua tuh... Udah lama banget ya kayaknya. Yang pas ceker gak sih? Oh iya? Mas abis itu udah gak pernah makan lagi. Kayaknya ya? Oh yang rendang instan. Tapi lu juga gak muncul di rendang instan. Pokoknya ya kita akhirnya bakal makan berdua lagi. Kita bakal mokbang. Dan hari ini kita bakal makan apa ya Lynn? Minyak bulgogi! Iya betul sekali. Kita bakalan makan bulgogi. Sekarang kita langsung aja menuju ke restorannya. Upu! Upu! Jalan menuju restorannya, Ada tembok yang digambarin kayak gini. Mural. Tulisannya Artinya, Dilarang Merokok itu adalah sesuatu yang merupakan dasar lah ya. Wah! Ini buah kesemek ya? Kalau ngutin segini paling banyak kesemek. Kac. Wah! Wah tapi lucu banget! Tapi lucu banget! Kacang balik aja. Ayo! Ini sampe panjakan lagi nih. Odi? Bu, 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 kok saya ditinggal, bu? Udah laper banget Jadi kita mesen apa tadi Mel? Kita pesannya on yang berbuki untuk 2 orang Cadel benjang Benjang itu tuh tauco Sup tauco Sama tambah Sama tambah nasi putih satu Soalnya itu laper banget Jadi kalo misalnya pesan yang sup tauco itu Denjang shige itu dapet satu nasi Tapi kan kita berdua nih Jadi tambah satu nasi putih tadi Dan bisa diliat kayak gini Ada kayak bancan-bancannya gitu Ini ada omok Omok tuh fish cake Kayak di ongseng-ongseng Terus ini kayak bayamnya Korea gitu Shigemchi namanya Nah terus ini ada kimchi Terus Disini ada toge Toge disini panjang-panjang gitu Toge disini saya pake kebelai Terus kalo ini Ini tuh apa ya? Ini pakaiannya bawang bombay deh dimasak Pake kimchiin sih Dijadikan kimchi Ini mobak Nah terus ini buat makan bulgogenya Terus karena lagi pengen manis manis Kepen pantai juga deh Kepen pantai Terus ini Buat makannya Biasa tau kan bentuk-bentuk gitu Ini ada namanya ket meat Ini tuh daunnya kek Kayak itu apa? Kayak itu Mas Indonesia nyapa ya? Tijad Terus ini daun selada Karena kita tinggal tunggu dagingnya daten aja By the way Dagingnya kayak gini Jadi ini udah sering masukkan cati Gitu kalo gak salah Dan mungkin bumbu yang temen-temen tau itu adalah Yang dagingnya masih berupa di pembara Terus dimasak bumbu yang coklat gitu kan Cuma kalo ini agak beda Karena dia dimikir kayak Dicincang Terus dia ditaruh di pan ini nanti Jadi mirip sama kayak Ini daging bulgogi Nah ini penampakan bulgoginya Saking panasnya Sampai kamera keberembun lensanya Ini daging bulgoginya Sama ini adalah Daging bulgoginya Benjang supnya Gapakan Katanya harus dimakan sekarang Eh nanti Cobain ininya dulu kah Dagingnya doang Jadi rasanya tuh Kayak di grill gitu Jadi ada rasa-rasa Amminya Koko ngomong, susah banget ya Sekarang kita makan Ini dulu ya Ada bawang 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 putih Tidak Penat Cesa Penat Enak loh Beneran ya Contoh Bawang Aku makan candy Hujurnya pemakan selade Jadi kita enggak ada bukaan Aku makan Apa? Sante guna? Buna Aku Bukong? Bukong? Jadi rasanya agak beda sama bulgogi-bulgogi yang biasanya Soalnya kalo bulgogi yang biasanya kan terasa gajang terus bungunya gitu kan Kalo ini tuh lebih terasa kayak dahin glokistik gitu lho By the way ini daging sapi dari daerah yang namanya Onyang gitu Onyang itu katanya terkenal sama daging sapinya Jadi kita saking lapar nya ga ada omongan nih masing-masing makan semua Jadi kita ngomongin Cobain Suka dulu Udah juga enak Tapi dia benjangnya kayak agak merah gitu Biasanya benjang suku Benjang biasanya ternyata yang lebih coklat gitu warnanya Kayak ya warna tau coklat kan Di dalam benjang sukunya ini ada takutnya juga Ada dagingnya, daging sapi juga Daun bawang Udah Bungunya sama ayu Bungunya sedikit Bungunya sama ayu Daging sapi Kalo ntar malam gua bawa naga Maaf ya Ini lu dingin loh Kenapa? Lalu disuruh dihitungku Tegel By the way Mungkin nanti ada yang komentar Itu kok makanan Masuk pakai sandok sendiri sih Masuk pakai sandok sendiri sih Ya teman-teman Tapi faktanya di Korea memang ini udah sesuatu yang biasa banget ya Dan kita juga udah jadi rumit Tiga tahun Ya udah Makannya ya udah Campur aja Ga masalah Ini lu gak makan bawang ya Bawang ini ya? Bawang ini ya? Gak dimasuk Kalo aku mau kebalikannya Lebih suka bawang mentah daripada bawang udah dimasuk Kalo yang pedes Kalo yang pedes terus Dengan cabai Dabur deh itu Makanya lebih suatu deh Makanya lebih suatu deh Aduh sukanya nasi yang lembek Aku sukanya nasi yang lebih agak sedikit keras Terima kasih Selesai Kan ini berambun aja Wah Selesai Hehehe Ya udah lama banget loh gak makan yang kayak gini Jarang membuka kan yang kayak gini Saksikan makan bulu gogi juga kapan ya? Selesai Hmm Maris banget Bawang putihnya Oh Tapi seru Sehat sih Udah habis semua makannya Bersih Bagiannya bersih Supnya juga bersih Ini juga seluruhnya kita hampir bersih Dari 10 Nilainya 9 sih tapi Gak aku kasih sempurna Soalnya enak banget Cuma kayak beli bener yang Wow Mind-blowing itu Enggak Kalo lo sendiri berapa nih? 8 8 hari sebelum? Oke Berarti aku pakai ini dengan Apa sih apa? Sekarang kita mari Mau ngapain? Yuk 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 Bayar dulu kali Mel Terima kasih Krone Habis berapa? Total 36 ribu Oke Beli Siap deh Ada yang cosplay disitu Terima kasih Terima kasih Hiden segini Kayak kostum Kapten Amerika Cewanya Mungkin aku Kapten Mars Udah Kenapa tau gak cewanya Seharusnya sih Gak ingat bajunya Dan Dan Ternyata Di Indonesia Pakai ini yang kertas gue gak tuh? Gak tau Kalo disini udah diganti kertas Soalnya Dan juga Sekarang Sekarang Sebuah cafe di Korea Diwajibkan Kalo misalnya Untuk di Duduk di dalam cafe Itu harus pakai gelas Berupa gelas gitu ya Kalo misalnya Take out Boleh Pakai yang Kafe yang plastik Kalo pake yang Mereka pakai plastik dan duduk Mereka bakal bisa digunakan Pesimah Enggak Lebih Enggak 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 Pokoknya Tidak bisa ngapain kafenya Jadi Kalo misalnya Kalian mau take out Bilang take out Kalo misalnya dua dulu Harus makan dulu Kalo kita Biasanya sih dikasih sih Buat di Hal di take out Jadi bisa Oke Sekarang kita buka Cake-nya Bukan yang lainnya Green Tea Sang Cream Cake Oke Tadi sebenernya aku mau pesennya Yang Feng Shou Jadi kan kemaren aku baru upload foto Yang pake Hoodie Merah Terus bawa minuman kan Kebanyakan yang nanya Kali-kali-kali dimana apa sih? Jadi kan namanya Feng Shou Sebenernya dari wine Yang Yang direbus sampe lama Sampai semua alkoholnya hilang Terus kalian direbusnya tuh bareng buah-buahan Biasanya Jadi rasanya ya rasa buah sih Cuma lagi abis Yang di Starbucks ini lagi abis Ketanya barangnya Ini besok mau dimasak lagi Lagi Starbucks gak pernah gak kerame? Iya Itu dimana ya? Satu daerah aja Starbucks kayak Selang berapa gedung Starbucks lagi Selang berapa gedung Starbucks lagi Dan rame semua Para kak Robel paling penasaran sama Amelnya apa sih? Coba ditulis ya di komen Hehehe Kalian yang mau kalian kepoin dari aku apa? Yang paling Tulis satu aja pertanyaan yang paling kalian kepo dari aku Satu aja pertanyaannya gak boleh banyak-banyak ya Jangan satu A B C D E juga Satu aja pertanyaan yang paling kalian kepo dari aku Terus kalo dipilih juga dapetnya apa kak? Dipilih maksudnya Dapetnya apa? Dapet jawabannya Dapet jawabannya Hehehe Hai Kami sudah di rumah lagi Kenyang banget Ih Kayak mau meledak perutnya Tadi kita udah makan bulgogi On yang bulgogi Terus udah ke cafe juga kita Starbucks Minum Coffee nut latte Dan Green Tea Sang Cream Cake Susah banget sih Ki Susah namanya Yaudah Temu Captain America juga Oh bener Sama ceweknya Sama Captain Marvel kah? Kau gak salah Ya udah terima kasih buat temen-temen yang udah nonton Karamel terima kasih ya Jangan lupa di nanti ke terus video-video selanjutnya Dan di subscribe Di like Di komen Di share ke temen-temen kamu yang banyak Jangan lupa follow juga Instagram aku Amelia Underscore Tantano Sampai jumpa nih Sampai jumpa Video selanjutnya Anjum Kita istirahat dulu Yung